dan ini saya posisi sudah menyeberang sahabat langsung naik ke area kebun dan saya menyantai dulu disini ceri angin tapi ada bocah-bocah mandi disana ya ini posisi kebun yang mau saya tanami sebelah sini nih ya posisi kebunnya Oke saya cari udara segar dulu disini sama rekan saya itu Oke jangan kemana-mana lagi Oke jangan kemana-mana dulu ya sahabat langsung simak terus videonya sampai selesai saya lanjut melakukan penanaman durian duri hitam yang ada di kebun saya disini Oke sampai ke hulu sana di pinggir sungai tersebut semua dan saya akan langsung hari yang usia satu tahun jadi kemarin kemarin itu udah saya peruning sahabat tunas atas sudah saya potong pangkas dan sudah kering dibungkus terus udah kering saya melakukan pemolesan kalau tidak paslin diolesin dengan oli ya agar tidak mudah diinggapi oleh jamur begitu aja caranya itu yang dibawah adalah musangking usia satu tahun dan disana lagi adalah si duri duri hitam Oke ya dan disana musangking lagi dan disana musangking terus Oke dan ini bisa menanggap lah usia satu tahun ini Oke dan saya akan lanjut menanam durian duri hitam di sore hari ini sama rekan saya jadi inilah Bawar yang usia 7 bulan si Bawar nya kayak begini ya jadi saya lanjut ke dataran yang paling di atas sana ya ditularkan saya disana lanjut menanam durian duri hitam yang ukurannya satu meter satu meter tiga puluh senti tingginya Oke dan mudah-mudahan cepat beradaptasi sama seperti ini Alhamdulillah sekarang sudah mulai beradaptasi dan terus simak sedangkan kemana dulu nantikan videonya sampai selesai simak terus video sampai selesai bagaimana cara menanam durian yang baik dan benar tentunya dipersiapkan lubang tanaman dulu dan langsung dikasih pupuk organik cair ketika tidak ada hujan Oke terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya Rudian Putra ya ya sahabat saya lagi lagi sama si abah rekan saya mau melanjutkan menanam durian duri hitam ya ini pas posisi di ketinggian dan ini tadinya laharnya miring dan dibuatkan terasering dan sekarang saya akan langsung melakukan penanaman durian duri hitamnya mulai-mulai cepat adaptif mumpung ada musim hujan dan tadi pagi kebutuhan hujan bahalah yang sebelah bawahnya itu sudah subur-subur yang itu hari saya kemarin tanam dua bulan yang lalu Oke kita lanjut ya bah lanjut kita belah dulu plan terbaiknya jangan sampai ke bawah dan ini penanaman ini langsung saya dikocor dengan organik tapi berupa organik cair di sini sahabat karena tidak ada hujan dan di sini organik cair yang sudah saya siapkan ya sebetulnya idealnya untuk melakukan pengocoran itu dua gayung saja sudah ideal cuman dilihat nanti aja bagaimana caranya nanti setelah kita tanam disini nanti kan ngupas ini masih abah mau sampai di sini nih agar agar melebar teraseringnya dan semakin diadaptif semakin terus kita perlebar teraseringnya begitu sahabat ya jadi diusahakan begini makanya saya tuh kemarin sebelum saya mau tanam tidak disiram biar agak keras dan tidak mudah hancur banget begitu tanah yang ada di medianya itu Oke sekarang mau ditimbun dikupas dari atas langsung dikerjakan oleh rekan di sini apa beliau juga sudah sangat ahli di sini Oh ya kemarin saya bilang itu di sini lubang tanamnya sudah disiapkan satu minggu sebelum melakukan penanaman saya disiapkan agar yang saya sebutkan ya yang kalau yang udah nonton video saya sebelumnya lubang tanam itu disiapkan tujuannya supaya racun-racun yang ada dalam lubang tanam itu sendiri hanya terbang oleh terbawa angin bebas karena tidak berbahaya bagi tanaman saya di sini Bapak ayah kuuknya kuuknya nah itu dia gendang langit berbahaya ya ular tanah sahabat jadi digemburkan begitu sekolah penanamannya dan ini belum kelihatan sebagian yang kecil-kecil disitu banyak sebenarnya yang saya tanam kemarin saya baru melakukan pelebaran teraseringnya agar lebih gembur tanahnya dan sekaligus mempermudah saya untuk terus melakukan perawatan dan ini kebetulan bibitnya sangat luar besarlah bibitnya ya ini kan topsoilnya semua yang di atas jadi ini tuh jangan sampai kekubur sahabat ya kalau perlu penanaman itu agar cepat dia tumbuhnya kalau bisa ini terus kita lebar teraseringnya agar airnya itu mudah mudah tersimpan di dalam piringannya atau terasannya kalau kita tidak melebarkan teraseringnya itu berbahaya hanya numpang lewat saja airnya kan begitu jadi air hujan baik air penyiraman itu numpang lewat saja jadi kalau kita lakukan pola terasering air bukan hanya lewat tapi masuk langsung ke terasannya atau ke pori-pori tanah yang sudah gembur dan lebar gitu kan cara menanam durian yang baik dan benar seperti inilah yang kita tanam nah habis ini saya akan melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair yang penting terasannya terus dilebarkan ke atas ini posisinya kan puncak nih tinggi kan jadi sangat cocok sekali untuk sebuah tanaman dan disini sebelumnya pohon pisang semua dan barusan ada beberapa pohon pisang yang sudah melakukan eradikasi ataupun pengusnahan agar tujuannya biar tanaman durian ini tidak kekurangan pancaran sinar matahari Hai begitu sahabat ya boleh dilihatkan kalau sama cangkul susah sahabat melakukan kelebaran kelebarannya kalau sama dodos ini jauh lebih efektif dan sangat mudah setelah tajam jadi kalau untuk satu orang saja bawa bibit barusan itu enggak kuat sahabat selanjutnya ini medannya sih beda kan medannya beda dengan medan-medan yang saya tanam sebelumnya dua bibitnya berat besar penerbaiknya dan sangat susah sekali kalau saya melakukan dengan sendirian ini bibit ini harus betul-betul kita pelihara karena bibitnya sudah besar nanti kan tumbuhnya seragam dengan yang kemarin kemarin atau dua tahun yang lalu saya tanam itu atau satu tahun yang saya tanam itu biar menyusul oke bah mantap ya nah ini seperti ini yang penting kan masih ada space untuk menyimpan air di sini ini jadi tidak kesusahan nanti pas turun air hujan air hujan tidak langsung lewat bah ya ya jadi langsung turun sini nampung air hujan begitu dan langsung kita beri nutrisi agar tanaman dulian ini sehat dan tidak kekurangan unsur hara dan memang organik sudah saya siapkan untuk keperluan semua jenis tanaman saya yang ada di kebun jadi tiap lahan kebun ini memang sudah saya siapkan sahabat cuma kelebihannya kalau organik dari cair ini konsentratnya akan bisa langsung diserap oleh agar tanaman dan tidak ada bisa Hai biji gulma ya apalagi sudah di fermentasi kita langsung tuangin oh ya nanti setelah ini akan saya buat namanya pelebaran teras seringnya lagi agar lebih memudahkan saya untuk terus melakukan perawatan seperti pengupukan dan melakukan penyiraman pada tanaman dulian sini nanti akan saya terus lebarkan di sini setelah saya beberapa bulan nanti ataupun bila perlu secepatnya juga akan saya terus melakukan pelebaran nah disini akan saya terus padat tujuannya biar long tidak longsor kalau yang bagian sininya dan tidak ada gedangan air ya nah kalau bisa sepas lehernya polybag tadi jadi tidak tertutup ya eh akar daripada serabutnya tanaman durian sini dan doain mudah-mudahan ini tanaman durian ini langsung subur adaptif dan pertumbuhannya cepat besar oke terima kasih banyak Yogi yang sudah menonton seperti like dukungan komentar dan subscribe-nya jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas mampunya saya sampai ketemu lagi di video saya berikutnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati